dan lain-lain, siapa tahu banyak yang pingsan, takut kita kan disana sudah harus ada posnya sampai situ sepertinya jumlah pengunjung yang memrodak, yang menurut kami dan kriminalnya yang berlebihan tidak keributan, kericuhan selama festival hampir hampir tidak lah ya kita perkelahian misalnya anak muda itu kan hampir tidak ada Alhamdulillah, tempatnya elok gitu kan kemudian dari sisi-sisi yang lain perlu kami evaluasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Indonesia, berada di program krotes kita krotes kita hari ini, kita berkunjung di salah satu dinas Prof. Jumli, yaitu dinas pariwisata Prof. Jumli yang berada di di dunia-dina kita yaitu dinas pariwisata Prof. Jumli, Bang Murlin Hanizat dan apa kepadanya? Alhamdulillah, sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik sana segalanya Nah, seperti adik sana ketahui bahwa belakangan ini kan kita sedang merasakan euforia masyarakat ini dulu terhadap perhelatan festival tabut atau tabut tabut festival tabut yang sudah berlangsung kemarin penutupan ya dan euforia itu mungkin masih terasa dan animo masyarakat, antusiasu masyarakat secara kasar mata bisa dirasakan sendiri ya tanpa kita Alhamdulillah tanpa kita pamer-pamer saja ya mulai dari universitas jumlah pengunjung ya kemudian universitas jumlah lapak yang dulu ada ekspektasi mungkin ya kemudian bagaimana animo para pelaku MKI yang terlihat di dalam itu Nah, by the way, anyway, ini darah Nah, dan sendiri selaku mungkin membangga atau pilih yang mengkondimir kegiatan fisik pertamanya seperti mana menyevolusi Ya, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar adik sana segalanya Terkait penyelanggaran event tabut festival tabut tahun 2024 Pertama, puji syukur kami hanjatkan khadirat Allah SWT karena semua berkat limpah rahmatnya sehingga pelaksanaan festival tabut 2024 telah dilaksanakan Alhamdulillah semuanya berjalan Insya Allah sesuai dengan yang direncanakan walaupun pada kenyatanya kami merasakan sendiri masih banyak sekali kekurangan di sana-sini Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur Dalam hal ini Pak Rohidin yang memberikan percayaan pada kami dengan memberikan masukan saran dan dukungan ya terhadap dinas kami melalui penetapan panitia besar penyelanggaran festival tabut sudah diaskahkan beberapa waktu sebelumnya dan beliau sendiri memimpin langsung audiensi kita melihat persiapan secara kita tampilkan melalui video tampilan dan sebagainya ada beberapa masukan beliau dukungan administrasi dukungan pokoknya dukungan dari beliau sangat besar kemudian juga terima kasih kepada Bapak Sedda selaku pimpinan kita yang memberikan dukungan terhadap persiapan persanaan dengan mengundang rapat panitia besar selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Provinsi dan pihak-pihak lain yang memberikan dukungan dan terutama juga kepada pihak Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif terutama terkhusus kepada desana warga Bengkulu seprovinsi Bengkulu yang insya Allah tahun ini kembali hadir menyaksikan menyaksikan bahkan berpartisipasi dalam pelaksanaan persipal tabut nah dari dari sekian paksanaan kemarin kalau dari evaluasi yang yang mulai melihat ini apa yang perlu nanti ditingkatkan ini apa yang nanti perlu dipertahankan sehingga ini bisa sesuai makin hari makin bagus ya ya terima kasih jadi menurut kami sendiri itu banyak hal yang masih perlu kita evaluasi terutama dari sisi kami sendiri penyelenggara mungkin butuh promosi yang lebih luas lagi sehingga bisa bisa mendatangkan dari dari berbagai bahkan di luar provinsi lebih banyak baik yang berkunjung maupun yang sebagai pelaku usahanya nah disitu kami merasakan betul polosi-polosi tersebut dengan dua malam tiga malam terakhir itu luar biasa membludak apalagi sejak tabut itu sudah masuk ke arena tiga malam terakhir kan tabut sudah masuk ke arena nah disitu jumlah pengunjung itu meningkat sangat meningkat dibanding yang sebelumnya nah tentunya ke depan kami butuh juga untuk bahan-bahan kalau sini kita akan melakukan usulan ataupun ya itu terutamanya penambahan jumlah personil pengamanan karena dari kredit itu sudah mulai dari uniasu sudah terasa sementara kita masuk pengamanan itu di di dekat Taman Tugu Tabot apa Tugu Padilah ya ya depan bank ya kita mulai di sana ya kan nah ini sudah kami diskusi dengan Bapak Kapolres dan Bapak Kota mereka menyarankan mengusulkan untuk ke depan mengantisipasi hal-hal tidak dimungkinkan kita harus perlu menjagaan pengamanan sejak dari uniasi itu kayaknya semoga tidak opor kapasitas ya dan harus ada tenaga pengamanan yang memang ya untuk pengamanan ya kan ya pengaturan dan lain-lain siapa tahu banyak yang pingsan takut kita kan di sana sudah harus ada posnya sampai situ sepertinya nah ini kan bentuk dari apa namanya jumlah pengunjung yang membludak dan juga tenda-tenda di dalam itu kan masih beberapa yang kosong dan mungkin nanti kita evaluasi apa persoalannya kan apa terlalu mahal atau kita kurang promosi tapi kalau UMKM dan reklamnya luar biasa dan itu di luar ekspektasi perkiraan kami ya kan karena kami kan fokusnya yang di dalam ya tetapi alhamdulillah semua tidak ada hal yang apa nama yang kriminalnya yang berlebihan tidak ya kan keributan kericuhan selama festival hampir hampir tidak lah ya kita ya perlahian misalnya anak muda itu kan hampir tidak ada alhamdulillah ini bentuk dari kesadaran dan kesiapan dari tiap pengamanan nah masalah sampah juga akan kami bahas lagi karena walaupun ada tenaga volunteer ya kan tetapi ya memang sudah maksimal belum ya saya pikir perlu juga penambahan dari kesadaran kita warga jadi jika kita disiplin juga tidak akan terjadi areal tersebut banyak sampah betul kan walaupun sudah disiapkan kan kita lihat sini tempat sampah sudah ada sebenarnya nah ini perlu jadi bahan pemikiran kita untuk lebih memsosialisasikan meminimalisir sampah lah pada para pengunjung sehingga tempatnya elok gitu kan kemudian dari sisi-sisi yang lain perlu kami evaluasi ya terutamanya kemarin dapat info dari pihak kementerian ada peluang ini bukan lagi di ken harisma event santara dan mau ditingkatkan ke skala yang lebih tinggi ya semacam regional asia dan sebagainya ini sedang dalam pegajian mereka nah ini ya kami juga sangat senang dan jika memang itu bisa terwujud tentunya kita butuh persiapan-persiapan dan lain-lain ya dari sisi-sisinya ini sedang mereka apa namanya mereka bahas jadi event skala regional maksudnya asian ya internasional sebenarnya sudah internasional diharapkan ini dengan melihat pertama mereka hadir menyaksikan langsung bahkan sampai pembuangan itu itu belum pernah terjadi yang seperti ini dengan jumlah waktu 10 hari dengan rata-rata jumlah penunduk pengunjung tiap malam itu ribuan kita lihat sendiri sampai 2 malam naik puncak dan pembuangan tabut itu sangat-sangat mengejutkan mereka maksudnya kaget apa ini luar biasa magnetnya nah terlepas dari hal tersebut ya kami mengakui sendiri kekurangan sana-sini masih sangat banyak dan kami tidak anti-kritik mudah-mudahan saran kritik masukan yang positif untuk kebaikan pasti kami akan terima dan kami juga selalu mohon bertunjuk dari pimpinan nah ini mungkin maksudkan juga dari masyarakat bahwa yang perlu semacam data sehingga database per hari selama kunjungan ini kan ini jadi dasar mungkin presentasi di tingkat nasional di tingkat nasional sehingga termonitor meskipun dalam range-nya mengbatas berapa misalnya jadi kemudian dengan jumlah data UMKNO terlibat jadi kan ini menjadi apa ya apa semacam daya tarik nanti jadi kami sudah bekerja sama dengan piata konser dan mereka men-support dari pusat jadi sekarang itu sedang diolah data mungkin sebulan lagi tapi data terakhir kami itu 3 hari terakhir itu lebih 16 ribu 3 hari awal ya itu lebih dari data mereka ya 3 hari di awal 3 hari di awal 3-4 hari di awal itu lebih 16 ribu nah sekarang itu mereka kan lagi di input dan bahkan terdata ada yang satu orang itu lebih dari satu kali ke lokasi bisa didata mereka itu kami sudah kerjasama dan mereka men-support itu apa saya lupa namanya tetapi makanya itu kan ada tenda terkomsel kan dekat tempat charger HP itu mereka itu pasang alat ini sudah makin canggih ini ini semacam motivasi ya ya terima kasih sekali lagi saya atas nama panitia pertamanya mohon maaf pada saat gelaran mungkin oh ya ada yang lupa kami banyak mendapat laporan terkait masalah kir kan anak hilang copet tapi semuanya sudah bisa diminimalisir ya pihak-pihak terkait maksud saya saya bukan lempar tangan karena memang masa pagi kan teman-teman kota sudah kita apa kerjasama kan memang mereka pun turun di sub itu berapa kali saya lapor ke kita mereka menetipkan jukir-jukir yang tidak sesuai aturan itu ya kan kemudian copet juga sudah sudah itu pungli-pungli sudah berapa kali yang dilakukan penindakan oleh teman-teman kepolisian Alhamdulillah itu tidak dihukum berat efek jerah saya bilang kalau bisa ini buat perjanjian lah saya bilang bukan kita membiarkan itu ini buat efek jerah ya kan tapi ini kan momennya momen sekali-sekali gitu kemudian anak hilang bukan hilang terlepas ini hampir setiap malam tuh rata-rata malam terakhir saya disana itu sampai jam 11 itu lebih 20 terlepas dan fungsi posko informasi dan pengamanan itu luar biasa langsung jadi di grup kita di grup pengamanan tuh seluruh posisi itu diumumkan di reiksa dan sebagainya tidak lama kemudian orang tuanya jemput dan semua dalam keadaan sehat nah ini harapan kita supaya tidak apa memberikan dampak buruk ya kepada para pengunjung nah apa terkait dengan apa ya satu buah bangunan destinasi view tower nah itu kedepannya kita sudah ada gambaran ya musyarakat juga masih ada yang mengkhawatirkan mungkin ya sepuluh selama setannya perhatian tidak terjadi ada yang tidak diingungan nah ini kedepan kita ada rencanakan yang terkenal itu ya kami karena view tower itu ada di lapangan merdeka ya kebunan kita ya kita beberapa kali juga ada rapat ya arah-arahan pimpinan ya bahwa banyak sekali juga desakan bahwa itu punya potensi yang membahayakan sudah dikaji secara teknis ya kita tinggal tunggu keputusan gimana keputusan akhirnya sehingga apa nanti pimpinan memutuskan apa dilanjut apa di itu yang dibongkar ya dua opsi yang lagi nanti ya jadi masyarakat juga mungkin sekarang tinggal menunggu keputusan saja untuk apa keberlanjutan yang dibangun itu akan dilakukan FGD lah terakhir kalau tidak salah ya kita lihat lah oke nah itu disana berhubung-berhubung tentang perhatian pasangan tabur evaluasi tabur yang dari perspektif dinas pariwisata yang selama ini mungkin masih apa meragukan tapi ternyata dua ekspektasi berjalan di luar harap amin ya dan meskipun banyak gini-gini ya atau itu wajar kita mau melalui pun skala bukan lagi nasional skala internasional berjalan tentu perlu kerjasama saya lihat beberapa medsos tiktok itu teman-teman dari luar benggulu yang kirim ke saya yang bikin tiktok anak-anak benggulu mengendors malam sejak sore menjelang pembuangan itu sudah rame itu zoom apanya drone-nya dari arah unihas ya konten kreator terus malam pembuangan masih dari arah unihas ramean kelihatan pada saat pembuangan dari sini sampai si panglima bukan nanti ke depan mungkin buat minas perusaha apapun nanti jadi rekam digital bahwa nanti harus melibatkan para konten kreator jadi undang untuk FGD bagaimana nanti dia mengemas banyak konten-konten yang saya perhatikan saya sangat setuju karena memang memberikan informasi kepada dunia dunia dan viral hari itu dari kemana bahkan tadi malam masih dapat kiriman dari teman yang bukan di Bengkulu dia rupanya download dari akun-akun tiktok ternyata begini baru tahu mereka sampai pembuangan menarik para budaya yang kita sajikan konten oke terima kasih sukses selalu binda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati